Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya Suwani di channel Dunia Ikan Gabus Kesempatan hari ini saya masih ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman Yang masuk ke chat ke WA saya ataupun di kolom komentar ya Langsung saja pertanyaan yang pertama dari Bapak Rudy ini di Aceh Ikan gabus apa bisa kanibal? Saya pelihara satunya kok digigitin Pak? Saya dapat dari mancing digigit ekornya sampai berdarah Maksud saya mau saya jodohkan jadikan induk Mohon penjelasannya Pak Terima kasih Nah untuk ikan gabus yang masih liar Jadi kalau misalkan kita nangkap dari alam hasil dari mancing Atau dari jaring ataupun dari kita mengambil dengan cara apapun Itu sebetulnya ikan yang masih liar itu harus dijinakkan dulu Nah cara menjinakkan ikan gabus liar itu ikuti di video saya sebelumnya ini ada cara menjinakkan ikan gabus liar Jadi ikan gabus liar itu dijinakkan dulu Entah jantan, entah betina secara bersama-sama disitu Kemudian setelah dia jinak, tanda-tanda ikan gabus sudah mulai jinak itu dia sudah mau makan Dia sudah mau makan, dia dibelihara sudah diberi ikan atau makanan yang lain sudah mau makan Berarti dia sudah mulai ada tanda-tanda ke arah jinak Nah sejak itulah baru diadakan penjodohan Jadi ikuti terus channel saya, saya akan bahas tentang bagaimana penjodohan ikan gabus liar Sebelumnya ini sudah sudah ada Jadi intinya ikan gabus tanggapan alam itu jangan langsung dijodohkan Dibuat jinak dulu, setelah dia mau makan baru nanti adakan penjodohan satu-satu Ya itu yang harus dilakukan Pak, jadi jangan langsung Jadi harus ikan itu ya kalau sudah terlanjur tadi gigitin seperti itu Ya diambil saja Dan proses penjodohan itu pun juga memakan waktu yang tidak sebentar Dalam arti begini, kalau memang mau menjodohkan nanti setelah dia jinak ya dimasukkan sepasang dulu Kalau sepasang itu dalam waktu satu malam tidak terjadi pertengkaran atau saling gigit Berarti ada harapan dia untuk jodoh Tetapi kalau semalam itu dicampur disitu terjadi saling menggigit Berarti dia tidak jodoh, harus diganti dengan yang lain Oke Pak Yaitu, nanti ikuti terus channel ini Karena semua masalah ikan gabus akan dikupas disini Oke, kemudian pertanyaan dari Pak Edi Santoso Ini di Purworojo Pak, sebetulnya kalau pelihara ikan gabus itu untung nggak tau Pak? Nah, jadi kalau bicara masalah untung dan tidak Itu relatif saja ya Kalau saya bicara untung mungkin bagi orang ada yang bilang tidak untung Tetapi kalau kita bicara dari sisi pembesaran Itu juga menguntungkan, dari pemibitan juga sangat menguntungkan Sekarang saya kasih contoh saja ya Misalkan di sektor konsumsi Konsumsi saja dari pembesaran misalkan seribu ekor Seribu ekor itu dalam waktu 6 bulan bisa mendapatkan keuntungan antara 2-3,5 juta Itu dalam sekali panen dalam waktu 6 bulan Di mana di komoditas yang lain, ikan yang lain mungkin bisa dihitung dari rasio pakan juga sangat berbeda Dari harga jual juga berbeda Yang jelas kalau kita ambil gambaran contohnya Jadi misalkan lele 1 kg pakan jadi 1 kg daging 1 kg pakannya berarti Rp10.000 Kemudian dagingnya itu harganya Rp15.000 Misalkan di sini Berarti ada selisih berapa? Rp5.000 kan Kemudian kita coba lihat ikan gabus Itu 1,5 kg pakan jadi 1 kg daging Jadi 1,5 kg pakan itu 1 kgnya Rp10.000 berarti Rp15.000 Kali 1 kg dagingnya Rp50.000 berarti Di situ ada selisih berapa? Rp35.000 Nah lele tadi selisihnya Rp5.000 Kemudian gabus selisihnya Rp35.000 Jadi kita ambil contoh perbandingan yang paling gampang saja dengan lele yang umum ya Jadi bukan berarti lele itu tidak prospek, tidak Jadi ini hanya untuk perbandingan saja Nah lele itu Rp15.000 kemudian gabus Rp35.000 Ya di situ saja dari sisi penjualan saja sudah menguntungkan Dari sisi perhitungan pakan sudah menguntungkan selisihnya Jadi kalau misalkan Rp1.000 kita bisa dapat untung Sekian kan sudah kelihatan Ya silahkan dari teman-teman bisa menilai untung yang mana Itu baru dari sektor pembesaran Nanti belum dari pemibitannya Belum dari sektor pengolahannya yang sangat prospek sekali Ya sekitar itu ya Pak ya Kemudian pertanyaan berikutnya ini dari Budi ya Pak Budi ini ada di Madiun Ya Pak Budi Madiun Menanyakan tentang Pak Sudah berapa lama Bapak memudidayakan ikan gabus dan Apa suka dukanya? Waduh ini pertanyaannya cukup sulit Jadi kalau kita bicara waktu kita sudah 10 tahun lebih hampir 11 tahun lebih juga ya Menudihkan fokus di ikan gabus Bicara suka dukanya orang budi di ikan gabus itu kan sama sebenarnya orang berternak ya Karena memang saya sudah hobi ikan sudah menyukai dunia ikan Jadi di situ merasa enjoy-enjoy saja tidak ada duka yang terlalu berlebih ya Misalkan ikannya mati saja kalau duka gitu kan Ikannya mati ya mati sudah lah gitu kan Mungkin karena sakit karena apa mati Jadi intinya kalau bicara suka dan duka Untuk masalah orang budi ikan ini Selama usaha itu dilakukan dengan senang hati Dengan tulus dengan menyukai dan mencintai Ya intinya budi daya itu tidak selalu berharap uang Ya kita sudah menyukai uang akan datang dengan sendirinya Seperti itu mas kira-kira jawabannya Kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Mardio Ini di Cangkringan, Sleman, Yogyakarta Nah mau menanyakan Pak Kok di tempat saya ikan gabus itu ada yang tidak bisa besar Pak Apakah memang ada spesies lain Terima kasih Pak Nah untuk ikan gabus memang di perairan umum di Indonesia itu banyak sekali Jenisnya ikan gabus ada kanastriata Kemudian ada jayankana Kemudian ada kanagacua Kemudian ada maru ya Kan gabus maru Maron juga bisa maru ya Itu ada di perairan Kalimantan juga Jadi ikan gabus yang berada di Indonesia itu yang perairan Indonesia itu sangat banyak sekali Nah sebagian ikan gabus itu memang dengan pertumbuhan masing-masing ada yang bisa mencapai 1 meter ada yang bisa mencapai 50 cm ada yang hanya mencapai 20 cm besarnya Nah itu jenisnya macam-macam mungkin kalau yang di daerah Sleman itu kalau setahu saya yang paling banyak Adalah jenis kanagacua Kalau orang Jawa bilang kutuk benguk ya memang itu tidak bisa besar kalau kanagacua ya Paling besar sudah 20 cm itu sudah memakan waktu yang cukup lama Jadi jangan sampai kalau misalkan budidaya ya kita memilih yang mana yang jenis bisa cepat besar terutama jenis kanastriata Oke Pak itu Pak jadi itu jawabannya Kemudian ada pertanyaan dari ini Pak Siswo Raharjo Pak Siswo Raharjo ini ada di Solo Sukuaharjo Menanyakan Pak Sebetulnya Susah enggak tahu untuk budidaya ikan gabus ini Saya pemula Pak baru mau mencoba Nah sebetulnya kalau bicara susah dan tidaknya dalam memulai usaha ikan gabus ini Sama halnya dengan kita budidaya ikan yang lain Jadi budidaya ikan yang lain itu sama Jadi tidak banyak kesulitan Kesulitannya apa sih kalau ikan itu setelah kita punya kolam Tiga-tiga kasih makan sehari mungkin tiga-empat kali sudah cukup ya Memberi makan Jadi tidak banyak Kalau menurut saya tidak begitu sulit ya Siapapun bisa lakukan untuk budidaya perikanan Jadi sangat menjanjikan sekali Dan sangat mudah untuk dilakukan Dan tidak memakan tenaga juga yang besar untuk budidaya ikan gabus ini Oke Kemudian pertanyaan berikutnya dari Surtini Ini yang ada di Bantul, Yogyakarta Saya mau menanyakan Pak Apakah untuk saya sebagai seorang ibu rumah tangga Bisa melakukan budidaya ikan gabus untuk sampingan penghasilan Nah jadi Sebetulnya Bicara masalah sampingan atau pokong itu Di ikan ini sangat bisa sekali Jadi mau dijadikan untuk sampingan juga bisa Mau diseriusi juga tidak masalah Yang jelas Dimana usaha itu kalau sampingan Bicara sampingan tentunya juga hasilnya juga akan pasti sampingan ya Kalau memang mau dijadikan untuk tambahan penghasilan di rumah tangga Itu bisa-bisa saja Seorang ibu rumah tangga pasti bisa untuk Merawat ikan gabus Jadi misalkan ngasih makan Pagi, siang, sore itu Sudah sangat mudah sekali Silahkan Bu Sur untuk mencobanya Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Joko Pak Joko ini ada di Ciamis Uh, jauh sekali Mau menanyakan Pak Saya sudah mencoba ikan gabus dari alam Tetapi sudah hampir 3 bulan kok tidak mau bertelur ya Pak Apa yang salah Wah ini Kalau untuk ikan gabus yang dari alam Saya tidak bisa menjamin ya Dalam artian tidak bisa menjamin Dalam sekian bulan sudah bisa bertelur Yang jelas Ya ikan gabus dari alam itu kan Kalau kita mengambil pastikan dulu Kalau disitu sudah disinakan Pastikan dulu memang si betina sudah dewasa Itu yang paling pokok Kalau kita mengambilkan gabus dari alam Belum waktunya dewasa Kita campurkan sekalian Mau ditunggu sampai 6 bulan 1 tahun Juga belum waktunya bertelur Ya Jadi mungkin Pak Joko perlu memperhatikan Apakah yang diambil itu sudah matang gonad Sudah kira-kira minimal berat di atas 500 gram ya Apakah masih di bawah itu Kemudian bisa dipegang nih bagian perutnya Sudah ada telurnya atau belum kan kelihatan agak empuk itu Ya yang betina Kalau itu memang Dipegang belum ada empuk Belum lembut gitu Belum ada telurnya Ya walaupun dicampur Dia tidak akan pernah bisa bertelur Jadi harus diperhatikan yang kita ambil Kemudian dari jantan juga Si jantan ini Dia sudah sesuai dengan Bobot yang minimal Belum ya Minimal tadi 500 gram tadi Atau lebihnya itu Sudah bisa menjadi pejantan yang baik Untuk si betina Jadi perlu diperhatikan Kalau kita ngambilnya belum ada telurnya Oh lebih satu tahun ya Belum makan bertelur pak ya Silahkan dikoreksi kembali Ikan yang didapat dari alam Kemudian pertanyaan berikutnya Ini dari Suripto Suripto ada di Kebumen ya Ini pak saya mau menanyakan pak Saya itu sudah mengambil benih ikan gabus dari alam Tapi kok setiap saya ambil Saya bawa pulang hidup cuma satu minggu Mati Besok saya ambil lagi Mati lagi Apa ya pak penyebabnya Jadi Kalau kita mengambil ikan gabus benih dari alam Pertama yang perlu diperhatikan adalah Ambil yang Memang masih sangat kecil Kalau memang bisa mengambil yang Sangat kecil ya Misalkan masih ukuran Kebagusan mentas Itu akan lebih mudah beradaptasi dengan Dengan lingkungan yang baru Kemudian Lebih besarnya lagi Misalnya satu senti Puning itu ya Itu juga masih bisa untuk adaptasi lebih mudah Dan Khawatir kalau misalkan terjadi kematian Yang paling mudah adalah Jika kita mengambil benih itu dari alam Ambil gitu kan Tapi sebelumnya kita sudah membawa ember Atau membawa jeligen Untuk mengambil airnya di sungai itu Atau selokan itu Atau rawa-rawa itu Jadi kita mengambil dulu airnya Masukkan jeligen Kemudian Larva atau benih itu kita ambil Kita masukkan ember atau jeligen dulu Nah saat sampai di rumah Jangan langsung dituangkan di kolam Biarkan aja dulu disitu Sambil kita mengendapkan air Ya endapan air yang di kolam Ya air bersumur Diendapkan Kemudian ditunggu disitu Sampai 3-4 hari Setelah 3-4 hari Baru kita masukkan Benih yang dari Alam Itu tipsnya Silahkan nanti dicoba Biasanya banyak Tidak terjadi kematian Oke teman-teman semua Itu yang bisa saya jawab hari ini Ya Saya akan berbagi terus Untuk masalah ikan kapus Tapi jangan lupa Tonton channel Gini Ikan Kapus Dan dukung terus Channel ini Dengan Memberikan Tombol Tekan tombol subscribe-nya Dan jangan sampai lupa Ya hari ini Dan besok-besok Kita masih akan membahas Tentang masalah ikan kapus ya Sampai jumpa dari saya Sohandi Dan selamat berbudidaya Dan sukses untuk teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih